Saya aja baru kenalan sama gitarsya. Menurut perserikatan bangsa-bangsa, hak asasi manusia berarti hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri. Yang tanpa hak itu, kita mustahil hidup sebagai manusia. Dan sepertinya, negeri ini masih terlalu mudah untuk dapat menghargai hak asasi manusia. Kita masih meraba-raba tentang arti hak dan kewajiban. Contoh kecilnya dapat kita lihat dari cara orang-orang berinteraksi di dunia maya. Cuma karena kita tidak dapat dipukul secara fisik, kita merasa berhak mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian yang provokatif. Kita tidak sadar bahwa kemerdekaan berpendapat adalah yang bertanggung jawab. Mungkin kita masih tenggelam dalam euforia kemerdekaan. Bagaimana tidak, dari tangan penjajah, kita hanya sebentar saja menikmati kemerdekaan sebelum akhirnya dijajah kembali oleh sebuah rezim yang tidak menghargai hak asasi rakyatnya selama 30 tahun lebih. Kita jadi terbiasa mendiskriminasi kaum minoritas dan mengagung-agungkan yang mayoritas. Pada masa itu, rezim yang korup terus menumpuk utang. Secara ideologi, orang-orang yang kritis cuma punya tiga pilihan. Dibui, dibuang, atau dibunuh. Pikiran kita tidak benar-benar merdeka. Kebebasan berpendapat kita direnggut atas nama stabilitas negara. Mungkin itulah yang membuat kata merdeka kehilangan maknanya. Orang-orang tidak lagi berpikir merdeka dari, tapi lebih kepada merdeka untuk. Mungkin mirisnya itulah yang diwariskan. Pada bulan Mei 1998, letusan kemerdekaan kembali terjadi. Mahasiswa berhasil merobohkan kekuasaan sang diktator. Setelah itu, kita kembali menjadi bayi. Semua orang merasa mampu memimpin negeri ini. Semua dengan kepentingan golongan mereka masing-masing. Tapi kemiskinan dan akses pendidikan masih jadi problematika yang sama, yang belum juga membaik. Sementara hak asasi masih menjadi urusan kesekian. Yang tua pura-pura lupa, yang muda betulan jadi pelupa. Kita menjadi pemaaf atas dosa-dosa kita sendiri. Menjadi pemarah atas dosa-dosa orang lain. Kita menjadi pemaki seiring hati yang tanpa sadar mendengki. Kita bilang kita peduli padahal sedang membela ego sendiri. Kita bilang kita membela padahal sedang menumbuhkan dendam membarang. Jika caci dibalas caci dan darah dibalas darah. Lalu siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang tersisa hanya tangis dan lara. Dari anak-anak yang tak mengerti ayah ibunya mati karena apa? Mungkin memang seharusnya kita punah saja. Agar tak lagi mewariskan kebencian pada anak cucu kita. Mereka butuh cinta dan cita-cita. Bukan buka dan air mata. Terima kasih.